Ia pemirsa, hobi ternyata gak hanya membuat orang yang melakukannya merasa senang. Lebih dari itu, hobi bisa menjadi inspirasi bisnis yang berpotensi menjadi sumber penghasilan. Hal itu juga diyakini oleh Ibu Harni Susilo. Berawal dari hobi kulineran, membuat ibu enerjik asli Madiun ini memiliki keinginan untuk berbisnis kuliner. Keinginan yang juga dibarengi dengan tindakan nyata. Sehingga di tahun 2012, terciptalah usaha kuliner yang menyediakan menu stick hot plate dengan nama Stick Wong Jowo atau Stick Wejava, salah satu pionir warung stick di kota Pekalongan. Pada saat itu, bisnisnya belumlah sebesar sekarang. Masih berupa warung tenda di pinggir jalan di wilayah Uripsumoharjo, Medono, kota Pekalongan. Bermodalkan keyakinan serta didukung penuh oleh suami dan keluarga besar, maka bisnis warung stick ini pun mulai dikenal oleh banyak orang. Teknik marketing getok tular alias dari mulut ke mulut ternyata membawa pengaruh yang besar bagi perkembangan usahanya. Dan gak cukup hanya dengan satu jenis kuliner aja, atas ide mama tercinta, Ibu Harni pun lalu membuka usaha Pecel Madiun. Disusul kemudian membuka cobek bakar yang ternyata sama-sama disukai pelanggannya. Strategi apa dong yang selama ini diterapkan Bu Harni sehingga mampu membawa bisnis kulinernya mengalami progres yang sangat berarti. Saya Yaya Ahmad siap mengajak Anda untuk menyimak kisah perjalanan Bu Harni dalam membesarkan SWJ Group. Di Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Oke, SWJ Group itu pertama-tamanya singkatan dari setik Wongju. Jowo ya, kan kalau di Bekalongan kan orang Jawa sama aja jadi setik Wongjowo. Tapi dalam arti lain SWJ itu nama suami pertama kali ya membuka setik itu namanya kan SWJ. Setik itu Sabto Wisnu Jatmiko. Jadi diartikan sama dengan setik Wongjowo. Jadi itu arti dari atas sepanjang ada di SWJ. Jadi setik Wongjowo dari Indonesia. Bapak Sabto Wisnu Jatmiko. Jadi pertama itu kita bukanya setik. Pertama kali setik. Kita dulu buka pertama di trotoar. Di trotoar di depan sana. Pasang tenda bongkar pasang. Kalau hujan juga kita nikmati. Angin kita nikmati. Sudah pokoknya ada keluh kesah ya. Ntar kalau banjir. Berarti 12 tahun yang lalu ya. Jadi dulu di trotoar situ. Akhir kata agak aja ruko di depan. Bukan ruko ya. Ya tenda. Konga udah layos gitu. Haa warna tenda. Naik di situ. Terus di situ sudah gak kehujanan. Akhirnya di situ katanya mau dibuka usaha sendiri. Akhirnya cari kontraan lagi. Alhamdulillah dapat tempat di depannya ini. Sebelah. Kesuksesan bisnis di bawah bendera SWJ Group gak lepas dari usaha Bu Harni menjaga kualitas rasa produknya. Menurutnya salah satu faktor untuk mendapatkan kualitas terbaik bergantung dengan SDM atau sumber daya manusia. Untuk itu ia memulai pelatihan hingga implementasi SOP untuk sekitar 30 karyawannya. Antara lain mengenai kualitas produk, proses produksi atau masak-memasak, kebersihan produknya hingga pelayanan kepada pembeli. Harus diakui kuliner SWJ Group dimana di dalamnya ada stik wong jowo, lalu ada pecel madiun dan cobek bakar memang digandrungi. Masih stik dulu, masih stik dulu. Setelah stik berjalan di sini sudah dua tahun kemungkinan ada usul dari orang tua. Saya kan asli madiun, saya asli madiun, terus orang tua tak ajak sini, anak tak ajak ke sini, sebetulan anak SD ikut, nenek SMP saya ajak ke sini. Akhirnya muncul, ayo usaha pecel, siapa tahu di Pekalongan bisa dinikmati lidah orang Pekalongan ya. Akhirnya buka pertama, dicoba-coba itu saudara-saudara dulu, warga kampung, dikasih semuanya di antara-antara. Oh cocok bu, enak kok enak. Akhirnya saya berani buka. Berani buka di depan setik. Dulu bukanya pagi, setengah 6 pagi di depan sampai jam 10 pagi. Itu yang pecel? Pecel. Pecel sampai jam 10 kok banyak pelanggan semuanya datang. Alhamdulillah kok cocok. Kenapa harus tutup jam 10? Terus akhirnya kenapa kok enggak sampai jam makan siang? Akhirnya kalau makan siang di luar kan debu. Sudah panas, angin, debu. Aduh gimana lagi banyak yang minat. Akhirnya orang tua, ibu. Ibu saya bilang, udah pindah di dalam, punya setik yang sebelah sana diambil. Akhirnya pindah di dalam setik. Tutupnya jam 1 siang. Alhamdulillah diperpanjang. Muncul cobek bakar itu kan anak kuliah di ITS. Sudah lulus, mau daftar, lanjut kuliah di Jogja. Dicari sana selama seminggu, nyari kuliah-kuliah. Enggak jadi kuliah, akhirnya dia buka kuliner. Kebetulan di sana kan lagi viral yang cobek bakar. Di Pekalongan kan belum ada. Akhirnya mah, apa buka kuliner aja yang di Pekalongan. Yaudah coba, ini coba-coba. Ini pertamanya, pertengahan puasa saya buka. Pertengahan puasa, 2 tahun ini berarti. Pertengahan puasa, Alhamdulillah banyak diminatin. Jadi kan baru ya, baru dibakar-bakar. Itu baru. Jadi ada yang cobek, sambal gami, ada yang sambal iju. Menuh-menuhnya banyak. Ada yang ayam, ada yang lele. Hobi jajan, hobi makan. Jadi mesti kemana kita pergi, entah keluar kota, kemana kita. Apa ya, yang gak ada di Pekalongan. Insya Allah ini ada rencana, ada yang muka baru lagi. Tidak tahu nanti, mudah-mudahan deh. Sudah ada rencana, ada. Pokoknya di sini belum ada. Kebetulan insya Allah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan doain. Kalau yang setik, medono. Terus yang kedua, kedunguni, kajen, sama batang. Iya, kalau setik. Kalau nasi pecel, baru di sini. Kalau cobek bakar, sama medono, sama kajen. Akhirnya dilakukan waktu sekian, setiap berkembang. Iya, Alhamdulillah. Bismillah. Mulai hari ini, mudah-mudahan diberi kelancaran semuanya. Minta tolong untuk semuanya untuk kerja sama tim. Saling membantu satu sama lain. Mudah-mudahan siap untuk kedepannya. Kalau ada apa-apa, nanti tinggal WA atau telepon. Nanti dibantu yang kami, apabila rame, ataupun nasi pecel. Nanti dibantu, mbak. Wafi. Mbak Risti, untuk kedepannya itu aja. Apa yang habis, nanti bilang sama mbak. Ambil stop di gudang. Mbak itu aja. Mudah-mudahan, Bismillah. Sudah selesai. Untuk semuanya. Bismillah. Beri kesehatan semuanya. Amin, amin. Oh iya. Mudah-mudahan untuk kedepannya. Nah, sesama teman, jangan sampai ada yang salah paham. Yang sudah-sudah. Terutama biasanya yang tim belakang, kalau rame, biasanya pasti ada yang kerjakan ini, ada kerjakan itu. Pasti ada kendalanya di situ. Dibikin enjoy aja. Memiliki konsep yang unik, bisnis kuliner kreasi Bu Harni cepat melambung. Makan stik daging enak di warung pinggir jalan dengan harga yang sangat terjangkau. Atau bisa juga menikmati kelezatan cumi atau ayam berbumbu khas yang dicampur dengan sambal dan dimasak langsung di atas cobek. Dihidangkan dengan lalapan segar. Dan tentu aja, Pumirsa. Makan pecel madiun dong yang terkenal menyediakan berbagai macam jenis sayuran hijau. Disiram dengan sambal kacang gurih. Ditambur petai Cina dengan tambahan telur mata sapi. Disertai rempeyek dan keripik tempe. Hmm, mengenyangkan, menyehatkan. Pantas ya pelanggannya semakin hari semakin banyak. Biasa kita, untuk kesehatan kita ya, biasanya kalau yang sudah tua-tua, biasanya kalau pagi, pasti saranannya nasi pecel. Belionya dari sulat subuh, itu mesti banyak yang suka nasi pecel makan di sini. Lihat sayur-sayurannya itu, terutama mesti sayurannya komplit, nasinya cuma 2 sendok. Pasti biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau pagi pasti lihat ke sini banyak yang sarapan. Jadi kok ide dari mama ya? Iya, dari mama. Iya, dari mama. Ada loba, ada cipir. Ke cipir, kalau musim kembang turi, ya ada kembang turinya. Terus, dibanding dengan pecel-pecel lain, pecel lagi saya lebih lengkap. Kalau di pecalongan kan nasi pecel itu ya, harus ngulak dulu, terus sayurannya kangkung. Kalau saya tanpa kangkung. Jadi sayurannya itu dari ada toge, kacang panjang, daun singkong, kenikir, terus ada cipir, ada loba, terus ada caisin, sama kembang turi. Jadi lengkap, ada apa, kalau orang Madiun namanya lemtoro, kalau di sini namanya petir. Ya, terus ada timun, lalapan, sama kemangi. Kemangi. Jadi lengkap. Ya, betul. Sehat, sayur ya soalnya ya. Ya, kendalanya kalau pecel ini, kebanyakan orang kan goreng kacangnya pakai minyak ya. Kalau kebetulan saya ini kacangnya open. Ya, kacangnya open. Sedangkan di pecalongan, belum ada kacang open, harus ke Tegal. Jadi saya setiap bulan mesti ke Tegal, ngambil kacang open ke Randu Dongkal itu. Jadi bukan goreng minyak, iya. Makanya kelihatan kan nanti di sambalnya nggak goreng minyak, gitu. Ya, ciri khas ya, nggak boleh pakai minyak. Sayang dong nanti sayur-sayurnya, terus sambalnya nggak ada minyaknya, gitu kan kolesterol nanti jadinya. Ya, keuletan Bu Harni dalam membangun bisnisnya secara perlahan mulai menunjukkan hasil. Rasa yang enak diledah dengan harga produk yang terjangkau menjadikan bisnis stik Wong Jowo, Pecel Madiun, dan Cobek Bakar semakin dikenal masyarakat luas. Dari yang hanya mengandalkan produk stik daging hot plate, kini menu makanan yang dijual juga semakin beragam. Hal ini menjadi salah satu upaya Bu Harni dalam berinovasi, agar pelanggan nggak bosan dengan menu-menu yang itu aja, itu aja. Inovasi bisnis yang dilakukan oleh Bu Harni nggak hanya sekedar menambah cita rasa, tetapi juga melayani berbagai kebutuhan pelanggan, baik pesanan box maupun catering, baik online maupun offline. Dan hasil yang diperoleh Bu Harni dengan SWJ Groupnya, sepadan dengan ketekunan dan perjuangannya membangun bisnis. Dari bisnis warung tenda, SWJ berkembang dengan menempati sebuah kios yang cukup luas di Jalan Urip Sumo Harjo No. 42, Medono, Kota Pekalongan. Dengan berbagai gerai yang juga tersebar di beberapa titik, baik di kota maupun Kabupaten Pekalongan. Kebetulan kita pelayanan ya pertama ya sama pelanggan, kita samperin dulu baik-baik sama ibunya apa yang diinginkan, apa yang dibutuhin. Kalau mau pecel, monggo. Kalau sambal kurang atau sayur apa, bilang, maju ke depan nanti dikasih. Free nggak apa-apa. Setik begitu juga, setik juga sama. Setik kurang kuah kebanyakan, disini kalau setik belionya suka kuahnya. Suka kuahnya, kok kuahnya kadang kurang, soalnya sama nasi ya. Di sini kasnya, di sini kuahnya yang lupir. Ada, ada. Kebetulan ini 17 ini, entah itu sopi, entah itu gojek, atau krep, ada. Entah setik ataupun yang nasi pecel, kami ada semua. Ada, kebetulan sudah jalan. Gak ada strategi ya. Pertama-tama strateginya ya kita harus tahu ya gini. Kalau sekarang kan ini lagi musimnya, tahu sendiri ya mbak, ini kan musim haji. Musim mana harga-harga semuanya pada naik, gak mungkin saya akan menaikkan. Soalnya kan di waktu harga murah kan kita juga ada untung dikit. Jadi sama-sama gak ada harga naik, gak ada. Jadi mereka-mereka juga kasian kan, apalagi anak pelajar yang makan di stik. Kalau harga naik, apa gimana kan kasian. Makanya mereka ya pasti kembali. Disyukuri, pertamanya disyukurin dulu. Gak apa-apa disyukurin. Kan waktu kemarin harganya gak begitu tinggi kan sudah dapat untung. Kenapa sekarang harganya tinggi, harga bahan pokoknya tinggi kita harus naikkan. Berarti kan masih ada simpanan yang kemarin-kemarin. Gak apa-apa disyukurin. Menyeluruh, menyeluruh semuanya bisa. Kalangan bawah sampai kalangan bawah. Iya bisa, bisa makan disini bebas. Biasanya yang sering hampir tiap hari. Biasanya pesen nasi box pecel. Kalau sarapan pagi nasi pecel box itu rumah sakit. Oh pasti. Pasti rumah sakit. Sama polres. Jadi untuk kesatuan lalu lintas. Sebelum ke jalan-jalan ngepam itu sarapan biasanya kirim. Saya kirim pasti saya kirim. Jam 6 pagi harus sudah siap. Jadi kita mesti berangkat pagi. Dari sini memang masak itu sudah siap. Jam 5 sudah siap. Selain polres sama dengan rumah sakit. Yang biasa untuk acara senam bersama itu pemkot. Pemkot pekalongan itu. Langganan tetap? Hari Jumat Kelewan biasanya mereka perasmanan. Kalau itu enggak nasi kota. Perasmanan kita kesana. Jadi nanti ditaker di piring-piring gitu. Kalau yang perasmanan untuk datang ke kantor. Kejaksaan. Bisa polres batang. Biasanya sudah-sudah begitu. Kalau yang nasi kota biasanya untuk SMP. SMP terus rumah sakit cunit. Al-Irsat itu biasanya nasi kota. Biasanya catering ada. Yang catering ada yang dari perorangan. Biasanya gitu. Dari yang langganan biasa makan di sini. Anak ini lagi mantu gitu. Minta tolong ya bu. Ya udah saya datang. Kebetulan mesti dari mulut ke mulut ya. Saya baik sama beliaunya. Kita pelayanan di sana. Ramah gitu. Mesti bilang ke teman-teman. Ayo pesen di sana. Nah ini kalau ada acara apa. Kayak kemarin acara syukuran haji gitu. Kita datang gitu. Dan promosi dari mulut ke mulut. Iya. Lebih cukup. Betul, 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 betul. Ayo sini aja tempatnya Bude. Biasanya belia-belia manggilnya saya Bude. Bude aja kesana. Pasti gampang nanti bayarnya. Biasanya kalau udah temen kan. Bayarnya mesti nanti gampang. Kebetulan baik-baik semuanya. Setelah menggeluti bisnis kuliner kurang lebih selama 12 tahun. Bu Harni telah memiliki cukup banyak pencapaian. Bukan dalam bentuk penghargaan. Namun lebih pada perkembangan skala usaha. Meski demikian, ibu cantik ini merasa belum cukup puas dengan pencapaian tersebut. Ada mimpi, ada harapan yang masih ingin dicapai dan diwujudkan berkenaan dengan masa depan SWJ Group. Ya, ibu Harni ingin terus mengembangkan bisnisnya. Sampai semua keinginan, semua cita-cita dan targetnya tercapai. Tentu dibutuhkan kerja keras dan juga kerja cerdas untuk bisa mewujudkan setiap impian indah yang bisa menjadi tumpuan dan harapan di masa depan. Sebab itulah, ibu Harni terus berinovasi dan tidak bosan berpromosi untuk mengenalkan kulinernya dengan harapan jangkauan pasar usahanya juga semakin luas. Apalagi di musim hujan. Kalau musim hujan, kita sendiri kan kalau hujan, hujan kan nggak bisa diprediksi ya. Dari pagi sampai sore, kadang nanti jam 4, jam 5 hujan sampai malam. Belum lagi listrik mati. Kebetulan kalau di Medona ada jenset. Kalau cabang kan nggak ada, ya udah tutup. Nah itu pasti pendapatannya kan tau sendiri ya turun. Nah kebetulan memang ada ya simpanan wajar ya Mbak. Apalagi kita ada stok. Stok gudang kan ada. Kebetulan semua karyawan saya ajarin tolong kalau untuk pelanggan diperhatikan. Kebetulan pelanggan di sini tuh banyak yang sudah lama mulai dia pacaran, sampai punya anak tiga. Anak-anak pada hafal. Oh itu minumnya yang ini. Oh ini, ini. Pasti anak-anak hafal. Kebetulan karyawan saya tuh lama-lama semuanya. Nggak tau kak, petah semuanya di sini. Pada petah kecuali yang sudah nikah ya. Jadi dari dia belum lulus SMA, belum ambil ijazah. Kerja sampai dia kuliah, nanti saya bantu. Bu, saya butuh laptop. Bu, saya membayar uang kuliah. Pasti untuk karyawan pasti dibantu. Kalau total? Total sama stik 30, 35 lah. Ya, semuanya kebetulan karyawan tetangga, saudara di sini. Nggak ada yang dari keluar kota. Kalau kecuali yang kajen, rumah kajen. Jadi yang kedunguni, yang kedunguni. Batang juga ke Batang. Jadi karyawannya, kekeluargaan semuanya. Kalau butuh apa, ayo. Monggo. Tapi bener-bener loh ya. Saya kan tau karakternya anak-anak masing-masing. Oh, anak ini perokok. Oh, anak ini bener-bener dia kuliah. Oh, bener-bener dia nggak punya orang tua. Maaf ya. Ada yang nggak punya orang tua. Tapi dia pingin dia kuliah. Sampai dia berangkat ke Jepang. Sangung. Itu saya bantu semuanya. Sampai dia selesai kontrak di Jepang. Balik sini, nggak kerja, ikut saya lagi. Nggak apa-apa, karena dia karakternya bagus. Ya, Insya Allah. Insya Allah doain. Yang penting saya sehat. Tapi memang kemungkinan ada mau nambah lagi. Berkaitannya dengan pecel. Oh, pecel kembangkan. Iya. Kalau di Madiun pecel, pasti ada yang satu ini, ada yang satu ini. Jadi orang ngobrol itu nggak cuma pecel. Pertama harus niat, keinginan. Terutama keinginan. Ada modal, kalau kita nggak ada keinginan, nggak jalan. Ya kan? Entah itu modal dibantu dari orang tua, entah modal dari kantor bank atau gimana. Tapi kalau niat kita nggak ada, nggak jalan. Niat, Bismillah. Terus punya inovasi-inovasi apa ya? Harus gimana ya? Harus gimana ya? Oh, ini pasarannya begini. Ini kok longgar harus apa? Harus tambah lagi. Itu tadi saya sebutkan. Mau nambah lagi, Insya Allah. Pernah lihat contohnya ini. Lebar haji ini. Ini kan harganya semuanya pada naik. Semuanya. Orang pasar juga bilang, turun bu, turun. Ya wis, disyukurin. Gimana lagi? Uang semuanya yang sudah-sudah kemarin kita untung juga banyak kok. Alhamdulillah. Udah itu aja mbak. Muter seperti itu. Iya, betul, betul, betul. Bagaimana cara kita menghandlenya? Iya. Ayolah semuanya. Mau kuliner apa-apa. Kan semuanya tergantung di ribadinya masing-masing ya. Kalau sekarang, kalau kan kebanyakan batik. Kalau kuliner mudah sih sebenarnya ya. Banyak inovasi-inovasi. Mau buka apa. Entah itu keprek. Entah itu penyetan. Entah itu mau bikin es. Sekarang kan banyak sekali mbak. Sebenarnya banyak. Saya aja mau buka ini mesti ada apa ya. Angan-angannya mau tidur tuh apa ya. Gitu masih ada. Gitu. Gitu. Bagi Ibu Harni, bisnis bukan untuk ditakuti. Tetapi harus dijalani. Prinsipnya harus memiliki inovasi dan terus konsisten. Sebab, bisnis nggak akan berkembang hanya dalam satu hari. Tetapi butuh berproses sampai menemukan jalan menuju kesuksesan. Ibu Harni berpesan kepada Anda semua para calon wira usaha. Bahwa kita harus tetap semangat. Harus punya inovasi dan harus konsisten. Karena rugi dalam bisnis itu pasti. Tapi resikonya adalah berhasil dan sukses. Demikian peluang kali ini Pemirsa. Saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!